Hai mari belajar sifat koligatif larutan Assalamualaikum jumpa lagi dengan buvika pada materi ini kita akan membahas sifat koligatif larutan sifat koligatif larutan ada empat jenis yaitu tekanan osmotik penurunan titik beku kenaikan titik didih dan penurunan tekanan uap sebelum mempelajari sifat koligatif larutan yuk kita ingat-ingat lagi apa itu larutan larutan adalah campuran dua zat atau lebih yang terdiri dari pelarut dan terlarut yang bersifat homogen nah larutan ini ada dua macam ada yang namanya larutan elektrolit dan ada larutan non elektrolit gimana masih ingat kan ya oke yuk kita kenalan dengan sifat koligatif larutan simak video berikut ya pengertian sifat koligatif larutan yaitu sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut tetapi ini hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya diagram Pasa adalah diagram yang menggambarkan suatu perubahan bentuk suatu zat pada berbagai tekanan dan suhu molaritas molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam satu liter larutan molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam satu kilogram pelarut raksimal yaitu satuan konsentrasi yang semua komponen larutannya dinyatakan berdasarkan mol karakteristik sifat koligatif larutan kenaikan titik didi penurunan titik peku penurunan tekanan uap dan tekanan osmotik kenaikan titik didi pada subuh ini tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara di sekitarnya berikut rumus kenaikan titik didi penurunan titik beku titik beku larutan lebih kecil daripada titik beku pelarutan penurunan titik beku dirumuskan sebagai berikut penurunan tekanan uap tekanan uap jenuh larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikalikan dengan tekanan uap jenuh pelarut murni tekanan uap dirumuskan sebagai berikut tekanan osmotik gaya yang diperlukan mengimbangi desakan zat pelarut melalui selaput semi permeable ke dalam larutan tekanan osmotik digunuskan sebagai berikut bagaimana mudah ya pengantar sifat koligatif larutan oke selanjutnya silakan buat kesimpulan di buku tulismu ya sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati